bismillahirrahmanirrahim wa ta'ala amin ya rabbal alamin pada kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan sebuah amalan solusi di uber-uber utang amalan dan doa untuk melunasi utang mempermudah segala urusan sehingga kita bisa banyak punya duit utang lunas yaitu dengan mengamalkan surah al-insyirah atau yang disebut dengan surah alam nasyrah pribahasa mengatakan lebih baik dikejar-kejar memedi dan kuntilanak daripada menjadi buronan karena utang nyesek banget perasaan kalau hidup kagak punya duit apalagi si diudak-udak orang gara-gara banyak utang ukuran sadadanya ari kekemben pakai kain panjang sama langganan koyok orang kalau berduit jangankan omongannya kentutnya pun di muka orang bakal dibilang wangi banyak orang cari muka dengan orang berduit entah kanu kagak gablek duit aja jangan kata manusia laler pun ogah mendekat sehingga disebut dalam sebuah syair inqalla mali falakhillun yusahibuni wa fizyadati kullu nasi khillani kam min aduin li ajlil mali sahabani wa kam min sadiqin li pagdil mali adani artinya bila uangku buras gak ada kawan yang menemaniku tetapi saat uangku banyak siapa saja berebut ngaku sebagai kawan bahkan banyak orang yang tadinya sangat membenci dan memesuhiku tiba-tiba bisa jadi teman akrab karena uangku dan tak sedikit orang-orang yang sebelumnya menjadi teman akrab makan tidur kemana-mana bareng sekonyong-konyong menjadi musuh ketika aku gak punya uang zaman sekarang banyak instansi atau perusahaan dan bank yang banyak menawarkan pinjaman sampai banyak kita temukan di pinggir jalan bahkan masuk ke kampung-kampung orang yang ngajar-ngajarin kita buat ngutang gaya hidup tinggi yang kagak sesuai dengan penghasilan dan pendapatan ekonomi menjadi sebab utama seseorang berutang belum lagi tanggungan utang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari atau juga utang istri yang dalam sebuah pantun kumis melihat tang dada berbulu di seri utang yang kabur melulu di antara amalan untuk melepaskan nilai dalam utang dan mendatangkan rezeki yang berlindungan ganti rugi adalah dengan membaca surat al-insyurah alam nasrah atau akibat gaji dirapil berbulan-bulan dan motif selawat pati yang artinya membuka yang menyebabkan kita terjerumus dibaca dengan kain kagak bisa kebagaimana berikut sama kocek yang pertama baca surah al-insyurah atau surah asyurah alam nasrah terawat sebanyak 700 kali tentunya di awalnya dengan berat-in membaca surat rupanya belum mati sudah di seks bahkan kehabisan utang dimudahkan segala gian kolektor al-fajah saburon lalu baca alam nasrah sebanyak 700 kali dengan setiap memulai pakai bismillah bismillah rahman rahim alam nasrah laka sadraka wada'na anka udraka ladi anka dadahrak wa rafa'na laka dikrak fa'inna mi'al usri yusran inna mi'al usri yusra fa'idha farata fan sabwa ila rabbika itu dibaca 700 kali pada bacaan setiap sampai 100 kali alam nasrah itu dibaca salawat patih dibaca doa ini dan salawat patih Allahumma inni as'aluka bihakir ragibina ilaika wabil ayati wadzikril hakim antarzuqani shay'an astainu bihi ala ta'ah ya Allah aku mohon kepadamu dengan pangkat orang-orang yang menjadikan dirimu satu-satunya tumpuan dan dengan rahasia ayat-ayatmu dan dengan kemuliaan al-quran memberikan aku rezeki yang dapat menolong diriku dalam melakukan perbuatan to'at doa itu dibaca setiap 100 kali alam nasrah ya dan juga ditambahkan dengan membaca salawat patih sebanyak 50 kali sebanyak 50 kali setelah doa tadi Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ugrit wal khatimi lima sabak nasir al-aq bil-haq wal-haadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqa qadrihi wa miktarihi al-azim subhanarabika rabbil izzati amma yasibun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lalu kita baca doa dengan bahasa kita agar Allah ta'ala melunasi utang-utang kita gampangin urusan ya keutamaan membaca alam nasrah disebutkan dalam sebuah hadith dari rasulullah sallallahu alaihi sallam yang diriwetkan dari sayyidina abdullah beliau berkata sami'atul rasulullah sallallahu alaihi sallam yakulu mamqara alam nashrah laka sadrak paka anna maja'ani wa anna mugtammun fa farraja'ani aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi sallam semoga Allah memperlukan salawat dan salam kepada beliau padilah tuduk beliau bersabda siapa sahaja yang membaca surah alam laka sadrak al-mur'ashri seakan-akan dia mendatangi aku shayi muhammad yasin lalu bihammad di segala kesedihanku yang bersambung kegembiraan kepada orang yang ulama membaca alam nashrah kepada rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam meriwayatkan dari Abu Awana yang bersambung kepada sahabat rasulullah sayiduna abdullah dari rasulullah sallallahu alaihi sallam zir ibn abihu bayish meriwayatkan dari sayiduna abdullah bin mas'ud dari rasulullah sallallahu alaihi sallam hadis tentang keutamaan membaca alam nashrah yang abdal kaipiat ini dikerjakan di tengah malam atau waktu sebelum subuh dalam keadaan berudu di tempat yang suci dari najis memakai baju berwarna krem kalau tidak ada warna putih sambil menghadap kiblat dan memasang buhur wawangyan disebutkan dalam sebuah sair bakhartu bit tibi inda dikri iyahu min syiddetil hubbi ta'ziman li ulyahu fahabba minhu nasimun kada arabtu bihi anna alladhi fahamin hutibu maknahu aku memasang buhur dengan wawangyan ketika berdikir menyebut nama Allah mengingat Allah teri lantaran kecintaan dan ta'zim pengagungan terhadap keluhurannya maka hembusan angin melaluinya hingga aku ketahui bahwa yang membuat semerbak buhur itu adalah benar wawangyan sejati pembacaan alam nasra dibaca 700 kali dan setiap 100 kali diselingi dengan doa di atas dan salawat pati sebanyak 50 ta'ipiat tersebut dilakukan dalam satu tempat sekali duduk dan satu waktu bukan dicicil atau di tempat lain ta'ipiat ini dikutip dari kitab itihapul amajid binafai silfawaid karya abu munya asakun ya tijani jilid kedua halaman 256 mudah-mudahan dengan barakah surah alam nasra yang berarti kelapangan kemudahan segala apa yang jadi hajat kita dan juga salawat pati yang berarti pembuka mudah-mudahan dengan barakah keduanya utang-utang kita diberikan kemudahan oleh Allah ta'ala untuk kita lunasi dan kekayaan harta yang banyak bisa kita raih dengan barakah alam nasra dan kaifiat ini diamalkan dari ahlul bayit keluarga rasulullah salallahu wasalam mudah-mudahan banyak manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati